Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Kembali lagi bersama aku Ria Hayati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Kembali lagi bersama aku Ria Hayati Jadi di video kali ini spesial buat kalian semua karena aku udah lama kali gak buat video Jadi aku mau berbagi informasi terkait profesi dosen Dan apakah kalian pernah mengetahui berapa sih gaji seorang dosen atau penghasilan dosen Mari kita lihat video ini jangan lupa kalian subscribe channel aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya Eh bagi kalian semua yang kenal sama aku jangan lupa ya di subscribe Oke Mungkin saja kita sering melihat ataupun kita sebagai mahasiswa Ada berkeinginan dan bersita-cita untuk menjadi seorang dosen Seorang dosen itu harus memiliki kompetensi, keunikan, dan mampu berbicara di depan umum Jadi kali ini aku mau membahas kepada kalian semua terkait penghasilan dan gaji seorang dosen Katanya gaji dosen itu sedikit ataupun kecil Tapi penghasilannya fantastis dan luar biasa Jadi ini bisa jadi pilihan ke depannya buat teman-teman yang lagi bingung setelah tamat asar jana mau kerja atau kuliah lagi Jadi ruangnya itu lumayan besar dan penghasilan menjadi dosen itu cukup besar dan menggiurkan Buat kamu yang penasaran jangan lupa nonton video ini sampai selesai Oke teman-teman Kita akan membahas penghasilan dari profesi dosen Karena aku itu bercita-cita dan berkeinginan menjadi dosen Jadi aku harus tahu dari mana-mana saja sih sumber-sumber penghasilan jadi seorang dosen Yang pertama Sumber penghasilan dosen yang pertama adalah gaji pokok Jadi kalau misalnya dosen itu menjadi pegawai negeri PNS gitu kan pegawai negeri sipil Dia memiliki gaji pokok sesuai dengan golongannya Misalnya golongan 1 ABCD Golongan 2 ABCD 3 ABCD 4 ABCD Sesuai dengan golongan itulah yang diterima gajinya Terus seterusnya Yang kedua yaitu Yang kedua Sekarang yang kedua Tunjangan fungsional Jadi seorang dosen itu mendapatkan tunjangan fungsional Kenapa? Karena Tunjangan fungsional ini disebut Tunjangan akademik dari dosen Tunjangan fungsional dosen sebagai asisten ahli Terus sebagai lektor Lektor kepala Dan yang paling tinggi guru besar atau profesor Jadi Buat Tunjangan fungsional Asisten ahli Jabatan Tunjangan fungsional Hal Dosen Yang Memiliki Jenjang karir seperti ini Tadi Mendapatkan Gajinya Asisten ahli Sebesar Sebesar Rp375.000 Asisten ahli Sebesar Rp375.000 Terus Lektor Sebesar Rp700.000 Lektor kepala Sebesar Rp900.000 Dan guru besar atau profesor Sebesar Rp1.350.000 Selanjutnya Kita masuk Ke Poin yang ketiga Tunjangan profesi dosen atau Tunjangan sertifikasi Jadi Tunjangan sertifikasi ini Diberikan kepada Pendidik yang memiliki sertifikat Dan Penghargaan sebagai Pendidik yang profesional Gitu ya Jadi Tunjangan ini diberikan Setara dengan Kalau misalnya Tunjangan profesi Diberikan Dua kali gaji pokok Dua kali gaji pokok Berarti Tunjangan lebih besar daripada Gaji pokok Wow Penghasilan dosen banyak Kiren Selanjutnya Kita masuk Yang keempat Yang keempat Penghasilan dosen Dari Tunjangan atas Tugas tambahan Jadi Seorang dosen itu Di kampus Memiliki tugas tambahan Bisa menjadi Pembantu ketua Atau Pembantu direktur Ya Terus selanjutnya Pembantu dekan Terus selanjutnya Pembantu rektor Atau Rektor Jadi Itu juga digaji Dan itu juga Memiliki Memiliki Misalnya Kalau rektor itu Gajinya 5 juta 500 Kalau Kalau Rektor kepala 5 juta 50 ribu Kalau Pembantu rektor Itu Guru besar 4 juta 500 Kalau rektor kepala 4 juta 50 ribu Dan Guru besar Pembantu dekan 3 juta 325 Lektor kepala 2 juta 875 Dan Lektor 2 juta 675 Wow Fantastis Lumayan Penghasilan Dosen Di luar Gaji pokoknya Sangat luar biasa Selanjutnya Honor Menulis Publikasi ilmiah Jadi seorang dosen itu harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam hal menulis karya ilmiah untuk mendedikasikan apa saja yang terjadi pada pendidikan ataupun perkembangan yang akan terjadi di dunia gitu Jadi semuanya itu dibuat berdasarkan penelitian ataupun rujukan-rujukan yang sudah ada Jadi honor dari menulis publikasi itu lumayan juga Bermacam-macam variasinya Yang keenam yaitu honor atau royalti menulis buku Jadi seorang dosen itu malah lebih dapat menulis buku dan kebanyakan juga seorang dosen menulis buku Itu untuk apa ya Untuk bahan bacaan atau referensi buat mahasiswanya Jadi wow keren Jadi selain di luar itu honor atau royalti ini didapatkan dosen tergantung banyaknya pengesanan buku yang sudah dicetak gitu ya Yang selanjutnya yang ketujuh penghasilan dosen yang ketujuh yaitu gaji sebagai staf ahli Gaji sebagai staf ahli misalnya Jadi seorang yang berpendidikan tamatan minimal tamatan dokter dan profesor Itu diamanahkan atau diminta untuk menjadi staf ahli misalnya anggota DPRD, DPR, DPD, Menteri bahkan Presiden Jadi kemungkinan besar banyak peluang menjadi dosen untuk menjadi staf ahli Selanjutnya sebagai pembicara yang kedelapan yaitu honor sebagai pembicara Jadi seorang dosen itu selain dia memiliki keterampilan kemampuan berbicara di depan umum di depan mahasiswa Dia juga bisa sebagai pembicara yang sering diundang-undang di seminar-seminar di kampus-kampus luar ataupun dalam kota Terus honornya tergantung dari ya begitulah Jadi banyak sekali Jadi inilah 8 sumber penghasilan dosen di luar gaji pokoknya dan itu sangat fantastis Jadi buat kalian semua yang masih berpikir untuk berkeinginan menjadi profesi dosen Ayo-ayo semangat kita tekuni Kita pasti bisa, kalau memang kalian mau, kalian berusaha, kalian tetap semangat Pasti cita-cita kita semua dapat kita wujudkan dengan ikhlas dan bersabar dan bersyukur Mungkin itu aja, kalian jangan lupa doakan aku juga Semoga aku dan kita semua bisa mencapai cita-cita kita semua Dan kita menjadi orang yang banggakan buat orang tua, keluarga bangsa dan negara serta agama Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain Jangan lupa subscribe channel aku Buat kalian yang kenal aku Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya Itu aja dari aku Kalau ada kesalahan, mungkin kalian lebih tahu dan lebih paham Kritik dan saran, mohon ditulis di kolom komentar Jangan lupa Kembali lagi sama aku nanti Video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax